Ketemu lagi sama saya Lutfi, Starsend Audio Work Ini bulan di awal Agustus, semangat baru kita gaspol sekarang Hari ini kita pengerjaan 2 mobil, Honda Civic Batman sama Honda City Langkatnya mau kita pasang di Honda City ini, paketan harga murah terjangkau Cocok banget buat di jaman PPKM seperti sekarang Ini kita pasang subwoofer 12 in dari depan Speckernya juga sama Power Pat Channel juga depan komplit sama Twitter Walaupun paketan murah, kalau di sini sih keringnya harus bagus kita pakai ANL Ini dia paketan terjangkau, cocok banget buat jaman seperti sekarang Tapi kita harus mengutamakan tingkat safety-nya Jadi kita harus menggunakan sikrik yang bagus Perkabelan juga harus benar-benar rajin Ini kita lagi proses bongkar-bongkar Untuk sektor head unitnya, kita pakaiin Sansui Doble Din Specker depan, kita pakainya depan sama Twitter Power 4 Channel sama Subwoofer 12 in di bagasi Pengerjaan paketan kayak gini itu hanya memakan waktu 3 sampai dengan 4 jam Jadi mobil bisa ditunggu, nggak usah nginep Suara juga jadi, dijamin rajin perkabelan safety Tujuan kita bikin video ini kita publish dengan paketan harga yang sangat terjangkau ini apa Jadi, kalian jangan berpikiran kalau di Sarsen itu harganya juga paketannya tinggi-tinggi terus Nggak, kita juga mengerjakan paketan yang sangat terjangkau Tapi dengan safety-nya yang tetap kita utamakan Suara juga buat harian sudah oke Sama untuk kenyamanan di mobil juga tetap dapat harga terjangkau Memang dengan paketan yang harga terjangkau, itu Doble Dinnya belum Android dan juga belum pakai yang branded Tapi cukup lah untuk kelas Doble Din yang terjangkau Merak Shamsui sudah oke untuk harian Dia sudah bisa untuk ngedrive penggunaan harian Ini kita lagi proses tarik-tarik kabel Kita lagi bongkar yang turun cuma satu jok sebelah kiri depan aja Karena paketan simple, nggak usah sampai full kita turunkan semuanya Karena ini belum pakai perdam Di sini, di Sarsen Audio, walaupun paketan terjangkau Tapi perkabelan tetap kita pakainya yang nomor satu Kita pakai kabel, lihat nih, murni tembaga Jadi di solder langsung nyus RCA juga kita pakainya nggak abal-abal, bukan RCA rumah, pakai yang bagus Untuk kabel DC, kita juga pakai 8 AWG murni tembaga Jadi benar-benar mobil ini safety buat ke depannya Untuk tempat posisi power, kita taruh di bawah jok sebelah kiri Terus Twitter, kita taruh di tempat biasa Di pojokan dashboard sebelah kiri sama kanan Untuk speaker splitnya, kita taruh di dalam deck sebelah sini juga Jadi benar-benar orisinil, dia nggak merubah-rubah posisi lagi Perkabelan, kita juga mainnya socket-to-socket Jadi benar-benar safety, aman mobil ini Box-nya kalau paketan harga terjangkau gini Kita belum custom ya, kita masih pakai bokotak biasa Tujuannya kenapa? Jadi dia portable, masih bisa digeser-geser Jadi untuk fungsi bagasi masih tetap aman Terus kalau misalnya mau kita lepas, subwoofer juga bisa Nanti gampang, di belakang dikasih soketnya Oke, kita sudah sampai di tahap finishing Habis ini kita mau coba suaranya dulu gimana Nanti kalian saya dengerin contoh hasil suaranya dengan lagu No Copyright Suara sudah kita setting Tadi kan kalian sudah denger gimana hasilnya Ya itu pakai lagu No Copyright Sound Ini kita habis ini tinggal naikin job Karena kabel-kabel sudah kita rapikan semua Mobil juga sudah kita bersihkan Siap, serah, terima kunci Oke, jadi begitu ya kalau paketan audio yang terjangkau itu Bisa ditunggu Mobil juga nggak lama banget Paling sekitaran 3-4 jam sudah jadi Oke Saya Lutfi, pamit undur diri Sampai ketemu di video selanjutnya Kalian jangan lupa like, komen, subscribe Terus tombol lonceng notifikasinya diaktifkan Oh iya, kalau kalian suka dengan karya dari Sasin Radio Work Harus subscribe Oke, sampai ketemu di video selanjutnya Ciao Ciao Terima kasih telah menonton